Intro Shalom sahabat semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, yaitu Yesus Kristus, melimpa atas kita semua. Beberapa hari lalu, saya melihat satu video, di mana Elia Miron dengan tegas mengatakan, bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah Bapak. Bahkan dia mengatakan, siapapun yang bilang Yesus adalah Bapak, maka dia adalah sesat. Beberapa dari netizen mengatakan kepada saya, jangan saling menyerang sesama Kristen. Saya dengan tegas mengatakan, bahwa Elia Miron bukanlah orang Kristen, melainkan dia adalah anti-Kristus. Kita harus meluruskan ajaran orang-orang seperti Elia Miron ini, supaya dia tidak lagi menyesatkan banyak orang, itulah yang dinamakan apologetika. Karena dia sudah memutar balikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelum saya ungkap kesesatan ajaran Elia Miron, mari kita simak video berikut ini. Itu adalah Ehi Asyir Ehi. Ingat, ini nama perjanjian, bukan nama diri, Tuhan tidak punya nama. Jadi Yesus itu bukan Bapak, jangan sebut Yesus sebagai Bapak, itu penghinaan kepada anak. Jadi Bapakku Yesusku, jangan pernah. Kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus Bapak yang mulai, kamu susah. Makanya saya katakan Allah itu harus teritunggal, karena kalau Allah itu tanpa firman, artinya dia bisu. Dan kalau Allah itu tanpa roh, artinya dia mati. Di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 22, berbunyi demikian. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Apakah yang dimaksud dengan penyangkalan terhadap Yesus adalah Kristus? Di dalam surat Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, bahwa Kristus adalah Allah Bapak yang menjadi manusia. Mari kita baca ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Di ayat ini jelas dituliskan, bahwa Kristus adalah Bapak yang kekal. Jadi anti-Kristus adalah siapa saja yang menyangkal, bahwa Yesus adalah Allah Bapak. Kemudian di dalam surat Yohanes 8 ayat 24, Yesus dengan tegas mengatakan, Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di ayat ini jelas Yesus mengatakan, bahwa kita tidak akan selamat, apabila kita tidak mengakui, bahwa Yesus adalah Allah Bapak itu sendiri. Mungkin dari kita, banyak yang belum tahu, tentang ajaran sesat Origenes. Ajaran Origenes inilah yang menyatakan, bahwa Yesus bukanlah Allah Bapak. Origenes adalah salah satu cendikiawan Kristen paling awal dan terpenting. Dia dikenang karena keilmuannya yang luar biasa, dan komitmen fanatiknya terhadap kemurnian. Ia dianggap telah menghasilkan ratusan karya mengenai teologi, kritik tekstual, dan penafsiran Alkitab. Origenes di Anathema pada Konsili Konstantinopel II, tahun 553 Masehi. Sesuai dengan yang tertulis di dalam surat Yudas 1 ayat 4, memang Antikristus adalah penyusup-penyusup, yang telah masuk ke dalam ajaran Alkitab, seperti Elia Miron. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, agar kita tidak disesatkan oleh penyesat-penyesat seperti Elia Miron, maka kita harus membaca, merenungkan, dan memahami Alkitab, juga membaca literasi-literasi sejarah bapak-bapak gereja dan sejarah kekristenan lainnya. Sebagai tambahan, kita bisa membaca ajaran sesat Origenes, di dalam bukunya yang berjudul, Origen de Principis, Buku 1, Chapter 2, Halaman 24 dan 29. Yesus Kristus, Allah Bapak itu sendiri, memberkati kita semua. Haleluya. Amin.